5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 selamat datang kembali di channel YouTube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 di tema 1 subtema 1 pembelajaran yang keempat Kak Citra berharap dengan video pembelajaran ini kalian bisa terbantu untuk memahami pelajaran atau materi yang ada di sekolah Langsung saja kita ke pembelajarannya Udin senang boleh meminjam buku kakaknya Udin berterima kasih kepada kakaknya Mengucapkan terima kasih dengan santun dapat menjaga kerukungan Kak Citra mau bertanya adik-adik apakah kalian pernah ditolong oleh orang lain Atau kalian pernah dipinjami barang oleh teman kalian atau diberi sesuatu oleh orang tua kalian Jika kalian mendapatkan pertolongan atau mendapatkan sesuatu Hendaknya kalian mengucapkan terima kasih dengan santun Karena mengucapkan terima kasih dengan santun itu dapat menjaga kerukungan Di sini ada percakapan antara Mutiara dan Udin Nah kita simak yuk percakapannya Terima kasih ya kak aku boleh meminjam buku kakak Sama-sama dik Aku ingin menjadi kutu buku seperti kakak Supaya pintar Wah hebat kamu dik Nah disini si Udin ingin menjadi seperti kakaknya si Mutiara Yang kutu buku Ingat ya kutu buku itu adalah ungkapan yang artinya orang yang gemar atau suka membaca Ya bukan di buku ada kutunya tidak seperti itu adik-adik Ya kita sudah tahu arti dari kutu buku Coba buat kalimat dengan kata ungkapan kutu buku Contohnya kak Citra itu mendapat julukan si kutu buku Bisa seperti itu adik-adik ya Kalian bisa membuat kalimat dengan ungkapan kutu buku Udin dan Mutiara sama-sama membaca buku Buku yang dibaca Udin tidak terlalu tebal Buku yang dibaca Mutiara cukup tebal Udin membaca buku sudah sampai halaman 21 Mutiara membaca buku sudah sampai halaman 121 Angka-angka penyusun suatu bilangan itu menunjukkan nilai tempat dari bilangan tersebut Nah disini ada kubus puluhan dan kubus satuan Kubus puluhannya ada dua Maka karena dia menempati nilai tempat puluhan Berarti dua puluhan Kalau dua puluhan ditulis angkanya Ditulis lambangnya yaitu 20 Ditambah ada satu kubus satuan Maka satu satuan itu ditulis satu 20 ditambah satu sama dengan 21 Lihat disini Jadi kesimpulannya 21 terdiri atas dua puluhan dan satu satuan Kalau ditulis dalam bentuk panjang 21 sama dengan dua puluhan ditambah satu satuan Kalau kita tulis lambangnya sama dengan dua puluh ditambah satu Nah disini Angka satu yang paling belakang sendiri ini menempati tempat satuan Angka dua itu menempati tempat puluhan Nah sekarang Mutiara tadi membaca buku sampai halaman 121 121 bentuk panjangnya berarti seratus Ditambah dua puluh ditambah satu Nah kesimpulannya 121 itu terdiri dari satu ratusan Ada dua puluhan dan satu satuan Maka sama dengan satu Maka sama dengan 100 ditambah dua puluhan ditambah satu Kita urutkan Angka satu yang paling belakang itu ditempat satuan nilainya satu Angka dua itu ditempat puluhan maka nilainya dua puluh Angka satu yang paling depan itu ditempat ratusan Angka satu yang paling depan itu ditempat ratusan maka nilainya adalah 100 Perhatikan disini ada angka 234 Angka empat menempati tempat satuan dari belakang ya Lalu angka tiga menempati tempat puluhan Angka dua menempati tempat ratusan Maka membacanya 234 Contoh berikutnya Tiga ratus tujuh puluh Berarti angka nol menempati tempat satuan Angka tujuh menempati tempat puluhan Angka tiga menempati tempat ratusan Maka dibaca 370 Nah ini juga seperti itu adik-adik Angka enam menempati tempat satuan Angka nol menempati tempat puluhan Angka lima menempati tempat ratusan Maka ini dibacanya 506 687 Angka tujuh menempati satuan Angka delapan menempati puluhan Angka enam menempati ratusan Maka dibaca 687 Menulis bilangan Nah kita ulangi lagi menulis bilangan Seratus tujuh belas Maka ditulis bilangannya Ya satu satu tujuh Tapi cara membacanya yang betul adalah Seratus tujuh belas Dua ratus empat puluh enam Ratusannya dua Puluhannya empat Satuannya enam Maka ditulisnya seperti ini Lalu berikutnya Tiga ratus sembilan puluh empat Ratusannya tiga Puluhannya sembilan Satuannya empat Nah cara penulisannya yang betul seperti ini adik-adik Sekarang membaca bilangan Kalau bilangan ini Dibaca enam ratus tiga puluh dua Kalau bilangan ini adik-adik Ya ini dibaca tujuh ratus delapan puluh empat Ya jadi Kak Citra berharap Kalian bisa menulis bilangan Dan bisa membaca bilangan Tuliskan kembali percakapan pada halaman dua puluh delapan Nah ini kalau dipaket ya Percakapan antara Mutiara dan Udin tadi Kemudian lanjutkan dialognya Usahakan dialognya mencantumkan lambang bilangan Nah disini Kak Citra sudah punya contoh adik-adik Disini Udin kan bilang terima kasih ya kak Aku boleh meminjam buku kakak Nah mungkin Kak Mutiara bisa berkata seperti ini Sama-sama dik Lalu Udin bisa menjawab Aku ingin menjadi kutub buku seperti kakak Supaya pintar Mutiara bisa menjawab Wah hebat kamu dik Nah tapi disini kita harus bisa Mencantumkan lambang bilangan Mungkin bisa seperti ini adik-adik Halaman berapa yang bercerita tentang bintang lapangan kak? Nah baru si Mutiara menjawab Dengan lambang bilangan yang ada Halaman seratus dua puluh satu dik Maka dalam dialog ini kita sudah mencantumkan Lambang bilangan Ini contoh dari Kak Citra Udin dan Mutiara berbicara santun Kesantunan itu menunjukkan Udin dan Mutiara menjaga kerukunan Udin dan Mutiara juga ramah kepada semua orang Orang yang ramah akan memiliki banyak teman Nah masih ingatkah kalian lagu tentang perramah dan sopan? Nah disini kita ingat bahwa lagu ini bisa dinyanyikan panjang dan dinyanyikan pendek sesuai dengan syairnya Lalu bisa juga dinyanyikan dengan penekanan yang kuat dan tidak Nah disini contoh kita menyanyikan lagu ini dengan penekanan yang kuat Khususnya di syair-syair yang ditulis tebal Ya jadi coba kalian praktekkan bahwa yang ditulis tebal itu harus dinyanyikan dengan penekanan yang kuat Begitu adik-adik untuk pembelajaran kita hari ini Kita sudah belajar di tema 1 Sub tema 1 pembelajaran 4 Kak Citra berharap video pembelajaran ini bisa membantu kalian memahami pembelajaran yang ada di sekolah Untuk lagu perramah dan sopan kalian bisa lihat di channel youtube Kak Citra Disitu sudah tersedia lagu perramah dan sopan Begitu adik-adik untuk video kali ini Semoga bermanfaat bagi adik-adik semuanya Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Dan Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya